Intro Berita selanjutnya mahabarakan Tim gugus tugas pencegahan pengendalian wan penanganan virus corona provinsi Kalimantan Selatan memberikan info terbaru mengenai kasus wabah virus corona di Kalimantan Selatan Kasus orang dalam pemantauan di Kalimantan Selatan mengalami kenaikan signifikan saban harinya wan sudah mencapai 993 orang Tim gugus tugas pencegahan pengendalian wan penanganan virus corona provinsi Kalimantan Selatan memberikan info terbaru mengenai kasus wabah virus corona di Kalimantan Selatan Juru bicara gugus tugas pencegahan pengendalian wan penanganan virus corona provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Muslim Dalam jumpa media kamarian Jumat 27 Maret 2020 menyatakan kasus orang dalam pemantauan di Kalimantan Selatan mengalami kenaikan signifikan saban harinya wan sudah mencapai 993 orang Kenaikan ini terus bertambah lantaran sejumlah warga Kalimantan Selatan yang melapor wan memeriksakan diri secara mandiri kepelayanan kesehatan di berbagai daerah di tempat tinggalnya Dari data yang dihimpun oleh tim gugus tugas P3 virus corona Kalimantan Selatan Kabupaten Wan Kota yang terus mengalami kenaikan jumlah ODP Ujar Muhammad Muslim adalah Kabupaten Tabalong dengan jumlah 167 orang wan 1 PDP Sementara jumlah pasien dalam pengawasan di RS Ude Ulin Banjarmasin mengalami penurunan Dari yang sebelumnya 7 pasien turun menjadi 5 orang Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan ini 5 pasien PDP yang dirujuk ke RS Ude Ulin Banjarmasin diantaranya Ulin 9 asal Martapura hingga wehini kondisinya masih lemah Namun hasil tes menunjukkan negatif Sedangkan Ulin 10 asal Martapura masih sesak napas wan batuk Ulin 11 asal Banjarmasin kondisinya semakin stabil Ulin 12 asal Banjarmasin kondisinya masih sesak nafas Mual Wan Lemah Ulin 13 asal Tabalong kondisinya mulai stabil Wan Ulin 14 asal Hulus Sungai Selatan kandangan kondisinya masih batuk Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan saat ini di Kalimantan Selatan orang dalam pemantauan sebanyak 993 orang kemudian pasien dalam pengawasan terutama di rumah sakit umum daerah Ulin Banjarmasin sebanyak 5 banyak 5 orang saat ini hal ini satu negatif Ulin 9 dan sampai saat ini yang terkonfirmasi positif satu orang dan tidak ada kematian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati